pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, SMP kelas berapa ini? 7 kelas 7, ini tahun 2021 Zain Ukrawi dan Ernus Linawati ini logonya kementerian ya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Penelitian Ya, Shalom Tuhan Yesus memberkati Berjumpa lagi di channel Bailseha Saya ingin membagikan kepada kita semua mengenai keberanian seorang apologet Ibu Sofiatul memprotes keras dengan apa yang telah disusunkan pihak-pihak tentang buku pelajaran PPKN kelas 7 jadi dengan mereka buat seperti ini itu sudah melampaui batas mereka menafsirkan agama lain agama Kristen protestan dan agama Katoli ya, di luar dari ajaran sebenarnya apa yang dianut oleh agama Kristen jadi keberanian Ibu Sofiatul ini saya sangat mengapresiasikan karena dengan hal-hal seperti ini anak-anak kita dapat salah kaprah ya salah ilmu nantinya umat-umat Kristiani anak-anak sekolah umat-umat Kristen itu bisa salah tujuan agamanya nanti bisa salah jadi seharusnya jangan dong jangan terlalu menafsirkan kitab orang lain atau iman orang lain kita bawa di dalam ranah privasi kita harus biar masuk dengan apa yang kita sendiri tafsirkan kita mau agama yang lain itu seperti apa yang kita pikirkan gak boleh jadi Ibu Sofiatul ya maju terus ya mari kita simak videonya surat terbuka dari Ibu Sofiatul kepada kemenak yang mencomet injil dan dimasukkan ke Al-Quran sekalian mumpung ada tamu kehormatan dari NU Anda bisa lihat selesai stream saya bisa jelas sekali baik nama saya Sofia Azara Alhayat Indonesia dan ini merupakan surat terbuka saya ya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan NU Pusat ya dan saya mewakili teman-teman Kristen yang mungkin ya gereja-gereja dan penitah-penitah besar dan juga PGI tidak dapat bersuara kali ini ya saya akan memakan satu pendapat saya mumpung ada wakil NU di sini saya mengajukan saya mengajukan satu keberatan dan surat terbuka untuk kemenak Anda bisa lihat selesain saya bisa jelas sekali ini adalah Quran kemenak ya Anda lihat quran.kemenak.go.id kita lihat betapa kemenak ini mengambil penafsiran ini yang saya bacakan adalah surah 7 ayat 157 melakukan penafsiran agama orang lain termasuk mengambil ayat-ayat daripada Alkitab kami ini Anda bisa lihat ini menafsirkan surah 7 ayat 157 mengambil dari kitab Taurat kami Anda bisa lihat kejajian 21 ulangan kitab Injil katakan karangan manusia diambil harusnya diambil dari Injil Isa yang asli yang diturunkan Allah kepada baby Isa dengan mengambil dari Injil kami ini yang karangan manusia bisa dilihat teman-teman bisa-bisa ya gak boleh ya mengambil tafsir dari kitab ayat orang lain dan saya tunjukkan sama Anda ini ini mengambil dari kitab kejadian ya terus yang lebih parah ini saya perlihatkan sama Anda ini kitab ulangan dia ambil ini dari kitab Yohanes dia ambil ya bukan hanya mengambil dan menafsirkan tapi juga merubah ayat-ayat Alkitab kami ini saya perlihatkan ya sama Anda ini surat 5 ayat 72 Markus diambil juga ini kan karangan manusia nih Injilnya jangan dong ya jangan diambil dari kitab Matius Markus jangan dong ini kan Injil karangan manusia ya saya harap kemenang ya dari Lukas Yohanes wah lengkap loh ini Matius diambil Markus Lukas Yohanes teman-teman ini kuran 5 ayat 72 sekarang kita lihat kuran 4 surah 4 ayat 157 bahkan membuat cerita Judas Iskariot diserupakan dengan Isa Al-Masih katanya jadi ini menafsirkan dan mengambil dan yang paling parah saya perlihatkan ya harusnya ada ini sebentar ya Anda mengganti kata ini sama seperti yang dilakukan Jonathan Ander mengganti kata parakletos menjadi perikletos saya perlihatkan sama Anda ya nah ya kemarin saya sudah catat nah ini teman-teman Anda lihat ini saya berbesar loh ini ya saya rasa zoom sudah penuh ya yang lain tidak bisa masuk lagi Anda lihat ini jadi ini sudah kefitnahan dan memasukkan ayat Alkitab kami di dalam manusia Alkitab tidak ada kata perikletos apalagi diartikan dengan Ahmad tidak boleh ya lakukan ini saya sudah mengatakan barang siapa menabur angin dia akan menuai badai ya selama Anda melakukan itu kita juga akan melakukan hal yang sama saya perlihatkan satu lagi teman-teman ya ini yang jadi bahan perbincangan sekarang Anda lihat screen saya saya harap Ketua NU Ketua NU dan Departemen Pendidikan saya masih punya banyak sebenarnya tapi saya memperhatikan satu aja ini adalah PPKN yang sekarang jadi trending topic ya ini adalah halaman 88 89 ya saya perlihatkan kalau Anda nggak percaya ya selampul depannya Anda lihat ini Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan SMP kelas berapa ini 7 kelas 7 ini tahun 2021 ya Zain Ukrawi dan Erwus Linawati ini logonya Kementerian ya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Pusat Kurikulum Kurikulum Kita lihat apa yang mereka ajarkan Ini saya perlihatkan sama Anda ini Penerbitnya adalah Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Jalan Gunung Sahari Raya nomor 4 Jakarta Pusat Sekarang kita lihat tahun terbitnya Jakarta Juni 2021 Berarti masih sekitar enggak sampai setahun Ya Sekarang kita lihat apa isinya Saya sudah mengatakan jangan melampaui batas jangan melampaui batas agak namun Kita lihat ini halaman 8889 Bili bisa baca nggak Bil Tolong bacakan Bil Oke Kristen protestan agama Kristen protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa bangsa Eropa terutama Belanda dan Inggris Sabar ya saya tidak arti menirimkan dulu handphonenku sekitar abad ke-17 Tuhannya adalah Allah Bunda Maria dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas Aduh Injil menjadi kita sucinya umat Kristen protestan wajib beribadah setiap akib pekan di gereja masing-masing luar biasa Katolik agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-16 Tuhannya sama dengan Kristen protestan yakni Trinitas Allah Bunda Maria dan Yesus Kristus Kitab Suci Maaf 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 Ini kapan mulainya ini acaranya sebenarnya beribadah tersendiri berbeda dengan protestan umumnya Katolik wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja Katolik Yes Hidup Toleransi Jadi jelas ya Anda sudah menafsirkan dan melampaui batas agamamu dan ini secara masif dilakukan oleh Kementerian Agama bahkan menafsirkan dan mengambil Alkitab kami Jadi saya melakukan apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 4 Nanti kita lihat kemana bola ini akan bergulir Saya rasa Anda sudah salah menafsirkan Trinitas Dan itu adalah pesan saya untuk Kementerian Agama Republik Indonesia untuk NU Pusat Yang katanya sebagian besar orang Kementerian Agama adalah NU Pusat Kalau PGI diam kalau Gereja diam kalau Pendeta diam bukan berarti tidak ada gerakan yang dilakukan oleh orang Kristen Ya Itulah sebabnya saya mengatakan barang siapa menabur angin dia akan menuai badai Bahkan kalian berani memasukkan ayat Alkitab kami para Kletos menjadi Perikletus dan mengambil penasiran itu dan memasukkannya di dalam ayat-ayat Koran kalian Harapan ini tidak dilakukan lagi dan saya harap video ini sampai kepada Menteri Agama dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Terima kasih 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 Terima kasih